Halo Studio Lovers, masih ingatkah kalian dengan Serda Ucok? Namanya melambung karena kasus pembunuhan narapidana di lapas kelas 2B Cebongan, Sleman, Yogyakarta pada tahun 2013 silam. Nah, peristiwa itu berawal dari kasus tewasnya prajurit TNI bernama Serka Heru Santoso. Pelakunya adalah sindikat preman yang meresahkan penduduk Yogyakarta. Sehari setelah peristiwa memilukan itu, seorang anggota Kodim yang juga mantan anggota Kopassus yang bernama Sertus Riono ditemukan tewas di Bacok. Diduga pelakunya adalah kelompok yang sama. Hal inilah yang memicu kemarahan Serda Ucok kepada para preman. Nah, bagaimanakah nasib dan kabar terbaru dari Serda Ucok? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi ini sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langin. Studio Lovers, peristiwa pembunuhan Serka Heru Santoso di tangan preman di Hugos Cafe dan pembacokan terhadap Sertus Riono sangat membekas di benak Serda Ucok Tigor Simbolon, prajurit berdarah Batak, kelahiran Jakarta yang termasuk dalam Parako atau Parakomando. Serda Ucok memang dikenal sebagai prajurit TNI yang memiliki loyalitas tinggi terhadap persahabatan dan kesatuan hingga rela mati untuk TNI. Kabar kematian Serka Heru dan Sertus Riono pada akhirnya membuat jiwa korsa Serda Ucok kala itu sebagai prajurit baret merah Kopassus bergolak dan rela dihukum untuk membalas dendam atas kematian rekannya. Nah dengan mengumpulkan informasi dan dibantu beberapa rekan, Serda Ucok pun mendatangi lapas kelas 2b cebongan Sleman, Yogyakarta. Tentu saja Serda Ucok masuk ke lapas untuk mencari pelaku penganiayaan terhadap Serka Heru. Dikatakan, sesampainya di lapas cebongan, Serda Ucok dan dua rekannya mengaku sebagai anggota polisi dari polda daerah istimewa Yogyakarta. Potugas sipir waktu itu mencurigai gerak-gerik Serda Ucok dan rekannya tidak percaya bahwa mereka adalah anggota polisi, sehingga tidak membiarkan mereka masuk ke dalam lapas. Namun, dendam yang membara di hati Serda Ucok membuat ia mengancam petugas sipir dengan senjata. Nah petugas sipir yang merasa nyawanya terancam, membiarkan Serda Ucok dan dua rekannya masuk ke dalam lapas dan memberikan kunci sel keempat tahanan kepada mereka. Dengan gerakan cepat, Serda Ucok dan dua rekannya di Kopassus masuk dan mencari ruang tahanan pembunuh Serka Heru. Serda Ucok pun masuk ke dalam blok A5, sedangkan dua rekannya yakni Serda Sugeng dan Koptu Kodik berjaga di luar. Di sini, Serda Ucok memberikan tembakan mati kepada para pelaku pembunuhan Serka Heru dan Sertus Riono. Hanya butuh waktu lima menit mereka akhirnya tewas. Nah keempat korban ini bernama Yohanes Juan Manbait, Gamaliel Yermianto Rohiriwu, Adrianus Chandra Galaja, dan Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Degit. Kempatnya bertanggung jawab atas kematian Serka Heru dan Sertus Riono. Balas dendam Serda Ucok, Serda Sugeng, dan Koptu Kodik pun akhirnya tunai. Mereka meninggalkan lapas, namun tidak berselang lama ketiganya ditangkap dan menjalani hukuman. Nah Serda Ucok ini di studio lovers tergabung ke dalam anggota Kopassus Grup 2, Kandang Majenang Kartasura. Atas kasus pembunuhan terhadap preman tersebut, prajurit baret merah ini difoni 11 tahun penjara, karena terbukti mengeksekusi empat tahanan dengan memakai senjata AK-47. Nah di samping itu, Serda Ucok juga membawa sebuah pistol. Selain terkenal fonis 11 tahun penjara, Serda Ucok juga harus dipecat dari kesatuan. Sementara itu rekan Serda Ucok yang ikut dalam pembunuhan berencana tersebut, yakni Serda Sugeng dikenai hukuman 8 tahun dan hukuman tambahan, dipecat dan dikenai biaya persidangan. Sedangkan Koptu Kodik dikenai hukuman 6 tahun penjara, serta dipecat dan dikenai biaya persidangan. Bisa dibilang nih, studio lovers, Serda Ucok sangat bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun ia sempat memohon untuk diberikan kesempatan tetap berada di kesatuan. Diketahui, kini Serda Ucok dalam keadaan sehat. Ia tidak henti-hentinya dikunjungi oleh rekan-rekannya, baik dari kalangan TNI maupun masyarakat sipil. Ia juga komitmen terhadap apa yang pernah ia ucapkan, tinggal di Yogyakarta untuk memerangi preman. Satu hal yang selalu dikenang Serda Ucok atas peristiwa yang pernah ia lakukan, tidak ia sangka-sangka. Sikapnya, kalah membunuh para preman dalam lapas mendapatkan dukungan dari masyarakat. Bahkan, ia disambut gegap gempita bak pahlawan, karena dianggap berjasa dalam memberantas preman di Yogyakarta. Serda Ucok resmi menghirup udara bebas tahun 2021 lalu, setelah menjalani masa tahanan yang terhitung sejak tahun 2013 silam. Yang artinya, hanya 8 tahun Serda Ucok menjalani kurungan dari remisi 11 tahun vonis pengadilan militer 2-11 Yogyakarta. Nah, kabar terakhir di Studio Lovers, Serda Ucok bergabung ke dalam Satuan Telik Sandi atau Intelijen di Grup 3 Sandi Yuda yang bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Satuan Kopassus ini memiliki spesifikasi tugas perang rahasia, Klandestine Operation, yakni kemampuan dalam Intelijen Tempur atau Combat Intel dan Counter Insurgency kontra pemberontakan. Pasukan ini malang melintang di berbagai operasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu operasi yang berhasil dijalankan Satuan ini kalah melakukan operasi rahasia di Belanda. Namun, kabar bergabungnya Serda Ucok ke Grup 3 sampai hari ini masih tanda tanya. Yang pasti, Serda Ucok masih setia berada di Yogyakarta dalam memerangi preman. Sikap Serda Ucok di masa silam memang tergolong pemberani ya, Studio Lovers? Oke deh, Studio Lovers, itulah informasi tentang nasib dan kabar terbaru Serda Ucok. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!